tahun baru orang-orang pada pergi kemana-mana aku mah shalat bu shalat pinta ya Allah aku pengen ke lapor pak sumpah ini mah serius? sumpah terus abis itu ga lambat tiba-tiba menopo bat kiss you assalamualaikum hari ini spesial dateng ke kiss you tv ada Umi Kuwari ya Allah ibu ya Allah dulu nih ya kiss you ya dulu kita sering banget nonton dia di salah satu stasiun tv swasta di mnctv dia jadi lenong di acara kaya sinetron gitu apasini? iya lenong legenda jadi legenda-legenda zaman dulu tapi dibawain sama anak-anak dibawainnya sama bocah-bocca ntar dia jadi nenek-nenek ntar dia jadiin mama lucu deh kalo dulu nonton terus Ruben juga pernah main tuh sekalanya berapa episode tuh ya Mi? dua episode itu dulu berapa episode Mi? 150an udah kaya dong kaya dong 150an cuma itu ada gap-gapenya Bu jadi kayak ada jedanya misalkan setahun eh berapa bulan 6 bulan nih dari mnc-nya pihak mnc kayak ternyata dulu deh di jeda dulu ntar baru mulai lagi gitu padahal lucu loh itu lenong legenda jadi dia kisah legenda ya Mi yang dibungkus yang dikemas sambil ada lawak-lawak ada sedikit bocah-bocca lenong semua kan namanya syutingnya disini Bu studio alam oh iiii deket rumah ibu kan? sih nih studio alam kan? iya disitu iya tiap hari saya kesitu dulu Umi syuting disitu kan belum bagus sekarang studio alam udah cakep banget masa? udah bagus banget sekarang udah jadi tempat wisata udah kayak Singapura rencananya pengen dijadiin bandara seneng banget CCTV hari ini ada Umi kuari yang nyempetin dateng kemari jadi kemaren gara-gara kita syuting ayah Ayu iya langsung Bu Ayu bilang sama Tim coba dong hubungin Umi karena si Umi ini kalo diliat mukanya kocak banget orang mah biasanya mukanya cantik banget orang mukanya kocak banget Umi ya Allah Umi Mi Umi dari sejak umur berapa sih berkarir? awalnya mah kalo yang bener-bener bisa masuk Ampe Lenong itu mah dari sangkarananda dulu ke Adit aku kan masuk sangkarananda ke Adit Aditya Gumay nah abis itu Umi dulu cuma se satu episode Bu kan itu kan panjang mau dijadikan stripping-stripping gitu-gitu kan itu apa ya si Ampe Lenong? iya terus awalnya juga ada di RCTI tapi waktu itu Lenong Dadakan itu juga cuma sekali-sekali gak kepilih Bu sama cewek-cewek cakep yang kepilih yang jadi stripping-annya sembarangan gak milih Umi iya itu waktu itu kayak terus Mi? waktu itu audisi lah buat yang stripping-an itu ceritanya di RCTI itu ya ah gak kepilih Bu yang kepilih yang cakep-cakep ya kita mah yaudah dah gitu ya yaudah dah yang cakep-cakep udah gak apa-apa terus ceritanya disitu jadi kang gado-gado hmm cocok banget emang nih kalo kamu gado-gado emang ulusnya pulen ulusnya pulen terus Mi terus ceritanya jadi tukang gado-gado ya Allah Bu masih ngapa itu kamu pertama kali? 14 tahun oh sama dulu 14 tahun Bu Ayu juga nyanyi dangdut SMP dulu rekaman sama 14 tahun dah pokoknya terus alhamdulillahnya pas lagi syuting nih orang-orang atasnya tuh pada turun ke bawah ngeliat yang syuting gitu kayak produsernya eksekutif produsernya segala macem terus abis itu ngeliat Umi jadi tukang gado-gado itu yang tadinya cuma satu episode orang atasnya minta jadi kayak eh darah-darah lucu iya alhamdulillah terus kayak eh ini yang jadi tukang gado-gado siapa itu? katanya gitu eh mau dong tukang gado-gado beneran gak ngomong orang terus terus yaudah apa namanya mau dong dia tiap hari ada gitu tiap episode ada terus akhirnya yaudah alhamdulillah ada Bu yang cantik-cantik itu mulai kesingkir Bu serius? ya karena kan Umi emang lucu maksudnya kalo gak dites ya Mi yaa cewek cantiknya kalah sama yang antik kenceng ya? iya oh barangnya kenceng kan barang antiknya kata dia jadi Umi tapi sebelumnya Umi masuk lenong itu karena kemauan Umi sendiri enggak Bu dulu mah kan kalo di sanggar kan ada kelas reguler ada kelas intensif reguler mah model segala macem belajar itu Umi yang mau? Umi yang mau Umi yang mau cuma dianterin sama mama bayar berapa dulu masuk sanggar? kalo masuknya 1 juta setengah apa berapa gitu tapi perbulannya 350 ribu dulu udah gede tuh udah lumayan gede udah lumayan gede nah 4 bulan masuk situ langsung Kak Adit lagi bikin program itu yang di RCTI itu Umi masuk gara-gara aktingnya dapet menang mulu Bu kan kalo di sanggar siapa yang berani maju terus siapa yang menang dia emang gak disuruh udah maju mulu ini paling depan pasti ya hahaha iya tau iya sampe dimarin sama ibu-ibu sanggarnya kalo ngomong apa anak saya kagak pernah menang-menang itu kenapa Umi yang menang salah salah saya Bu hahaha ya karna kan Umi berani kan iya berani kan percaya diri harus percaya diri kan dan emang Umi dari dulu nih emang ceplos-ceplos begini betawinya iya kental banget gitu bener gak dibuat-buat ya ini yang terbuat dari bahan-bahan pilihan saya hahaha Umi ngelucu karena belajar atau emang kalo ngelucu mah belajar gue sampe sekarang tetep belajar dari renong dadakan itu kan belajarnya sama Bang Ranggi Bang Kimah oh iya iya anak-anak stand up iya guru-guru Umi nah iya belajar dari mereka-mereka jadi Umi ngeliat belajar itu ngeliat dari cara ngejokes gimana punchline gimana ini bagaimana itu mau belajar semuanya Umi sampe ya alhamdulillah belajar-belajar dikit mas sekarang cepet tektokan ya Mi jadinya ya ya Allah emang sebenernya cita-cita Umi apaan? cita-cita Umi emang dari kecil emang jadi artis udah pengen banget pengen banget udah jadi artis udah kaget tau mau gimana caranya pengen banget masuk tv iya ee pengen banget masuk tv pokoknya dulu yang paling Umi fansin almarhum ka Olga udah tapi udah sempet ketemu belum? enggak belum waktu itu kedasyet-kedasyet cuma almarhum ka Olga udah sakit kan jadi gak pernah ketemu paling ketemu sama Bang Billy Umi kedasyet ngapain nonton? hahaha gira nonton tuh Umi nggak paling sudah siat dulu namparin asuransi hahaha nanya lagi aku gitu dia masih di pancing baru keluar dia warnanya iya iya cuti awal-awalun cuma sekali-sekali oh keren iya Alhamdulillah terus abis itu dari situ tuh baru tuh kelenong kelenong legenda tuh emang pada suka ya Bu pertama kan emang iya karena seusia-usia bilkis kan acting jadi nene-nene kan orang jadi lucu dan Umi tuh waktu itu juga masih terumasuk kecil juga Mi, umur berapa dulu? 14 Bu, 15-16 itu kecil banget emang kayaknya Umi yang paling besar dilenongi tau-tau lagi? iya paling tua sama saya, cuma emang ih dulu ditolak-tolakin saya sama cowok gara-gara masih kecil kali ya, jelong gitu kali ya maksudnya gimana ditolak, emang lu kecil-kecil udah pacaran ditolakin sama cowok iya suka demen-demen Amel Hakimah, dulu kan ada deh buce genit banget, 15 tahun emang ibu jatuh cinta umur berapa? 10 tahun rasanya Bina langsung beronasi serau lho, Umi lho iya tapi memang, kalo menurut aku ya pembuka pintu rejekinya Umi tuh pas diawal mulai dari Leno Legenda karena itu memang lumayan cukup menghibur banget cuh jadi kalo dulu kita nonton itu, bocah-bocah kecil pada mainan lu lucu berarti pakein baju orang tua iya, jadi kan orang kayak eh anak kecil tapi udah jadi kayak nenek-nenek ini lucu banget siapa sih gitu itu kenapa stop me? itu mah pihak TV nya sama itunya itu mah internal kayaknya padahal kalo share sama rating mah bagus bu soalnya lucu sampe Ayu dulu sempet nawarin sama Arube iya, iya ah cebro gak tanyain lah gue pengen main ah di Leno Legenda pengen ketemu sama bocah-bocah pemainannya karena emang bener seru banget itu pake script apa gak? kak, kena pake script cuma scriptnya itu kayak 5 menit sebelum tag bu sama kak Adit by whatsapp bu by whatsapp jadi kayak acara live gitu iya udah langsung baca whatsapp nih kak Adit di lokasinya udah lokasinya iya Umi dapak udah kak Adit kirim whatsapp ya baca udah 5 menit abis itu ayo tag 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 yuk 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 gitu doang bu udah gitu doang udah begitu doang berarti emang termasuk pinter dan memang Umi berarti punya skill alhamdulillah bu skill ngerti kemampuan bukan skill kaki bau skill itu skill itu skill ketemu Umi aku pertama kali kemarin di Laporpa itu gimana ceritanya bisa dipanggil sama Laporpa iya siapa yang lengkapi iya Laporpa ya jadi banyak yang suka sama Gitar sama saya iya terus gimana apa yang terlitatis tapi bu ada bu ada di second instagram saya saya punya instagram 2 gitu buat orang-orang yang deket-deket aja di parah banget di parah banget terus iya second-second kayak buat nangis-nangis disakit-sakiti maaf ya me terus 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 ada orang yang mau wawancara iya 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 apa yang terlitatis pikiran Umi jadi waktu itu saya apa Umi tuh kalo nonton Laporpa setiap makan bu terus di second itu Umi bilang ya Allah kapannya ada di Laporpa begitu doa 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 terus abis itu main tiktok 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 bu main tiktok terus kagak ada niatan buat dipanggil ke tv juga sih main tiktok juga ya emang suka aja bikin konten gitu kan terus abis itu tahun baru orang-orang pada pergi kemana-mana aku mah sholat bu sholat pinta ya Allah aku pengen ke Laporpa sumpah ini mah serius sumpah ngaji bu beneran ini mah terus abis itu gak lama tiba-tiba bener-bener kata hikmahnya juga Laporpa bener-bener terus 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 abis itu eh gak lama kemudian dipanggil Umi mau gak jadi bintang tamu di Laporpa wah saya sangat alhamdulillah bener-bener seneng banget terus udah abis itu ah tapi deg-degan bu deg-degan banget ya kan ketemunya senior gitu kan terus gimana ini kan saya kalo nonton Laporpa kan tiktokannya harus gak boleh pikir apa segala macem udah kadang sama Om Andre kan langsung ditembak gitu kan harus nyanyi harus ini harus bikin lagu kan suka begitu tuh ya bener-bener betul ah gimana ini ya gimana bisa gak ya bisa gak ya nah alhamdulillah pas pertama kali ke Sonoh terus kan di upload di Youtube tuh pada komen kayak ih undang lagi undang lagi yang terus abis itu kedua yang sama Kenzi ada Kenzinya itu yang ada ibu oh iya ada Buayu terus terus udah abis itu abis itu ketiga kali kan ketiga kalinya Umi ceritanya jadi yang apa namanya baik bawa baik nama Laporpa gitu yang paling kocok paling ngeselin di Laporpa siapa menurut Umi? yang ngeselin mah gak ada yang paling kocak siapa? yang paling kocak sama semuanya kali ibu juga kan paling kocak bener enggak kalau kocak mah pusing dong apa reaksi keluarga temen-temen sekarang karena Umi kan udah sering diundang di TV dimana-mana udah banyak duit gimana reaksi mereka amin amin reaksinya mah seneng ya seneng lah pasti kayak eh kaget udah ada di sana iya iya temen-temen yang dulu gak ada gak ada udah dateng-dateng lagi mau minjem duit loh nah gak ada gak ada gak ada gak ada balik perhati kalau pas gue naik loh minjem duit loh bentar ya bentar ya bentar ya Kishi dia udah nyebut duluan dateng kadang mau minjem duit disini udah ada Mi udah ada yang minjem duit belum betulah Mi ada yang minjem duit dateng iya ada kadang sama ada yang minjem duit sampe lelaki oh kemana baya lo sampe ini baru minjem duit iya sampe temen lelaki gue ada yang minjem duit pas gue ngeliat snapdrama lagi jalan sama cewek ya minjemnya buat apa katanya iya Mi pusing Mi buat bayar kuliah apa segala macem dah lu jalan sama cewek lu lu kasih makan apaan dia kalo mau penyedut gak usah pacaran kesel banget lu ayo gak kesel banget kan iya apalagi dia laki maksudnya mikir gitu usahin aja perdoa usaha bener berarti dia minjem duit tadi niatnya mungkin ke umiku ngajak pacarnya jalan kali ke Bandung iya iya jalan kaki lu gak ngapain minjem minjem duit bukan Bandung temen-temen yang dulu pada ngejauh juga sekarang pada ngedeket lagi tuh iya iya Umi iya Umi sombong deh deket kita Umi sombong deh iya deket kita dulu ah lu siapet lu siapet gitu ya Mi gitaran gue kaya lu baru pada dateng lu gak tau aja duit buang lu dari TV 3 bulan iya Tumpuk duit gue gak bakal ikut Amin ya Iya kan? Karena kalo udah ketumpuk duit Di rumah udah begini main Canggung canggih Anaknya dibanguninnya gini pake kaki Bangun Shooting Iya bener Dulu mah kan ayo neng shooting Iya semangat Udah banyak lantar yuk kerja yuk Jangan rebahan aja Kalo udah libur sehari ntar nih Terus baik dah Belong bayar ini Lah kok kerja dong gue jadi belong bayar gini Ntar gitu kali mama Tapi Umi udah ada yang Umi beliin belum buat keluarga atau keinginan Umi Umi udah beli apa? Umi pengen banget beli rumah Cita-citanya apa? Tapi di Jakarta bu Capek Beneran Mi pengen pindah ke Jakarta Selatan Iya Bu Semoga ada rejikinya ya Bu Biar kayak Kemana-mana shooting deket gitu Bu Bener Tapi lebih enak di kampung sendiri bukan Mi? Engga Bu itu mah udah Dulu mah ceritanya ya Bu ya Si Mama nih kan kayaknya tinggal dikasih kota Udah enak Bu itu mah Pakai disebut kota takut buat ke Ayu bilang kampung Terugam Pokoknya enak deh kemana-mana Ke tol deket, ke mall deket gitu ya Eh ini lagi Sambal Terus-terus Kalian lupa AC dikit Kecilin aja 24-23 terus Terus abis itu ceritanya Ceritanya Ah mau pindah rumah gitu Cari yang sepi-sepi ini mah kerame Lah bener Bu sepi banget ini Yang mana? Yang rumah saya sekarang Ampe bener-bener kayak di jauhin sama keluarga Saking jauhnya Bu Oh tadi bukan disitu? Tadinya bukan disitu Terbekasi kota Emang ada-ada aja namanya emak-emak Oh pengennya pindah lagi Nah disini sekarang Udah apa yuk kita pindah lagi ke kota Ini kejauhan Lah bagaimana coba Banyak ngeluh emaknya Bener Makanya Umi harus rajin-rajin kerja Berarti Rajin kerja Bu makanya Berarti niat cita-cita Umi Umi pengen Pengen beli rumah di Jakarta Selatan Selain itu Udah ada yang kesampaian belum? Pengen ngumbrohin mama Papa Keluarga Terus punya Alphard Ih Umi vanuit lah punya Alphard Beneran Agak ada Umi gak mau punya BMW Porsche Apa itu Lamborghini Enggak Pengen juga punya Alphard Amin Bismillahirrah Amin Mudah-mudahan Amin Beli abjadnya aja dulu A Iya bener ngecil Ntar kalo udah punya mobilnya tinggal ditempelin Atau aja itu cita-cita Umi Iya bener-bener Tapi sebenernya kalo kita punya cita-cita begitu Kita harus bener-bener tulis Dan kita seriusin Supaya itu bisa cepet-cepet mencapai Iya bener Karena kita kalo ngeliat jadi semangat lagi kerja Pengen beli gitu kan Iya bener Bener banget Bu Gitu Umi Umi pernah kepikiran gak? Atau nyoba buat stand up comedy? Kalo stand up kagak, kagak pernah berani Bu Pernah Bu Stand up waktu itu Acara Susu Anak Susu Anak Abis itu petinginya pada nonton Segala macem Suruh stand up ibu 5 menit Bu Saya kan pusing ya Emang Umi dibayarnya disuruh stand? Agak Ngelawak Tapi disuruh monolog dulu sendiri 5 menit gitu ya Saya ngobrol apa Ini saya ngobrol apa Ya Eh alhamdulillah Pada ketawa Orang mikirnya bukan karena lucu Kayak anak kecil siapa Ini ngelawak gitu kan Kadang-kadang Umi mah kecil kan Betul-betul Tapi abis itu kagak mau lagi Gak mau lagi stand up Itu berarti Umi udah bisa dong Nulis materi sendiri Bisa Cuma kan kalo stand up harus ada plot twistnya Ininya gitu kan Bener beda sama kita ngelawak spotan ya Mi Iya susah Lebih banyak yang dibuka Ditus comment Lebih banyak yang dipikirin Iya Betul-betul Banyak hashtag Umi Kenzi Kira-kira Pak Haji Andri setuju apa? Kagak lah Ngapain sama Umi Kebayang gak kalo tiba-tiba Umi jadi mantunya Pak Haji Iya Bu Gimana tuh? Kayaknya gue jual-jualin deh mobil-mobilnya Jangan kan mobilnya Anaknya mau keluar bentarnya Kayaknya anaknya lu gembok Gak boleh keluar Saking cakepnya Tapi sepatu bayang gak Mi? Tapi banyak loh orang yang hashtag begitu gak? Beda jauh Bu umurnya Emang Kenzi umur berapa? Kenzi 14 Umi 22 tahun Siapa tau Kenzi demenama yang tua-tua Kalau ternyata bener Jadi mantunya Pak Haji gimana? Udah Pak Haji bangunin Umi begini Bangun Bu RT Tapi emang Pak Haji tuh kocak ya Mi Kocak banget Udah kocak baik Udah kocak baik Sering berbagi ilmu Berbagi ilmu Orangnya lucu Lucu banget Umi tadi kan Teayu ngeliat Instagram Umi Iya iya Umi udah punya pacar Gaya banget lu Bohong itu pasti bukan pacar lu ya Lu gak percaya Lu gak percaya lu Lu gak percaya Lu gak percaya gue punya pacar ini Mana ya? Alhamdulillah udah 3 tahun Bu Iya Kok lama? Iya Serius Mi? Iya tau dia Kenapa ya stay sama gue ya? Ini pacarnya Umi Tuh Pacaran dari kapan ini? Dari 2020 2020 pacaran abis itu pandemi Sialan Tidak bertemu bertemu Serius Iya Siapa Mi namanya? Namanya Davin 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 Oh dia seumuran sama Umi atau? Dia seumuran sama Umi Ketemu dimana? Dikenalin sama temen Jadi temen SMP Umi temen dia di kampus gitu Ini cinta pertama Umi? Pacar pertama ku Pacar pertama Umi Iya Serius Umi 19 tahun mau ke 20 tahun Baru pacaran sama dia doang My first love Iya iya Gaya banget Gaya banget Gaya banget Serius Mi? Gaya banget ya gue Terus ada rencana Monica engga? Ayah Kalau ada rencana Monica mah ya ada lah bu Ada? Iya Jadi udah 3 tahun 3 tahun Terus siapa yang paling cemburu? Aaaaaaah Mukanya langsung merah jamban Jambu 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 dong Siapa yang paling cemburu? Hmm Kalau cemburu kayaknya Ini ya Kayaknya dia Yang yang bohong Yang bohong yang bener Engga Berdua sama Sama-sama aja Karena kan sama-sama sayang kali ya Jadi kayak Umi yang cemburuan ya Gemes Cemburu gemes Contoh kalo cemburu Ya Banyak Dantainya Engga Biasanya cemburu gara-gara apa Engga cemburu Kayak Dia tuh kebahaya banget Soalnya bu Sama orang Kebahayaan Kebahayaan Takutnya kan sama perempuan Sama perempuan Sama perempuan Sama perempuan Sama perempuan Iya Lu dengerin dulu dong ceritanya Terus Mi Terus abis itu Dia terlalu baik sama orang Jadi kadang Cewek tuh suka baper sama dia gitu Takut salah paham Takut salah paham Terus Umi selalu ngasih taunya gimana Coba kamu tau Kayak Hmm Dia kan baik ya Gitu ya Terus kadang suka Ada cewek Gitu Gimana Gimana contohnya kalo ngasih tau Kan kita panggilnya Bi ya Babi Dia kayaknya mau ngatain gue deh sekalian Babi Gitu Sama-sama panggil Bi Baby Terus abis itu kayak Aku pernah marah ya Atau dia gara-gara Kayak dia terlalu baik Terus aku bilang kayak Jangan kayak gitu Nanti kalo baper Ceweknya Gak bisa tanggung jawab Bagaimana Ya aku bukan urusan aku Kan itu Urusannya dia Suka sama aku Kata dia Oh nyari perkara Umi dulu cemburuan banget Parah Cuma kayak kesini-sini kayak Aduh Gue cantik Kok mampus Gue cantik Gue cantik deket ayam Mayu Ting Ting kenapa Hahaha Kira-kira 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 Gue jangan jadiin gue andelan ya Gue aja masih sendiri sampe taat Gue jangan ngomongin gue andelan Andelan Ibu kenapa sih bu Sendirian aja lubang hidung aja dua Hahaha Ya belum dapet nih Karena kan ibu takut harus salah pilih lagi Iya bener Umi ini yang masih muda Kalau bisa jangan terlalu terburu-buru menikah Iya karena emang Dipikirin baik-baik Emang Karena menikah harus sekali seumur hidup Jangan sampe ntar ada nyesel gitu Iya harus bisa ngetoleransi kekurangannya di juga Makanya kan Bener Tiga tahun aja belum Maksud Umi belum terlalu cukup lah Buat ngertiin satu sama lain gitu Betul Betul Emang keluarganya udah kena? Ya Ya ilah Udah ceket banget ini mah Ya Udah kembali bareng gue di jorokin Pengen di jorokin kali gue ya Oh udah liburan bareng Udah udah liburan Paling sering jalan-jalan kemana sih Kalau ngabisin waktu lebih seneng ngapain? Amin siapa? Apa pacar? Ya iya maksudnya mau mertuanya Gimana sih mau pacar? Kemana biasanya kalau jalan-jalan Kalau kan pengen tau Iya suka nongkrong aja Suka nongkrong karena kita suka sama ngobrol Deep talks Kayak Kamu gak sukanya sama aku kenapa? Aku gak suka sama kamu kenapa? Kayaknya kita gak bisa kalau kayak gini terus nih Harus kayak gimana gitu Gitu Ya lu bocil udah pacaran aja lu Gimana sih denger cerita cinta orang tuh bu Hah? Perasaannya Pengen Pake lu tangannya lagi Nah Umi Umi kan seberhasil sekarang gak mungkin dong Kalau gak ada orang-orang terpenting dalam hidup Umi Siapa orang-orang yang paling berjasa di dalam karir Umi? Mama pasti Mama Mama Karena mama tuh dari kecil Bener-bener nganterin Umi Kalau ada di mall-mall tuh yang suka Kayak ada fashion show Lomba-lomba Karena badan-badan Umi yang badan-badan model ya Mi? Terus abis itu Dari toko emas gak bisa Aduh ya lah terus ini terus Mama pasti berjasa banget Karena dari kecil nganter-nganterin papa juga Terus apa ya Kak Adit Kak Adit juga kan Ngebuka jalan gitu Sampai ke Lenong gitu Terus senior-senior Umi ya Kayak Bang Kimah, Bang Rangi gitu Semuanya ngajar-ngajarin Umi dah pokonya Ya ngebimbing Umi lah ya Ngebimbing Umi ya Terus Kak Adit setelah ngeliat Umi kayak sekarang nih Udah dimana-mana Gimana dia? Nah Umi tuh udah jarang banget kesanggar Kak Ayu Sombong Sombong Yang kayak gini-gini nih Yang gini-gini nih Kacang lupa apa tuh? Kacang lupa sama abangnya Kacang lupa sama abangnya Kok bisa Umi? Enggak Eh Umi maaf ya Umi Terus Mi Ini perasaan kalo kick ending ngebamain carin dorong Bagus gitu Ini kan beda Umi ya Terus Mi Terus Ini aja pake baju Mi Kimah Harusnya keren Umi tuh Iya mahal itu pasti Aku beli kemaren loh Di Eropa Di Eropa Enggak di pasar sini ada Terusnya keren Iya pokoknya berjasa mama, Kak Adit Pokoknya semua-semua yang support Umi Temen-temen Umi juga yang selalu njemangatin kan Kadang Umi kayak cerita kalo gak bisa cerita sama mama gitu Takut kepikiran kan cerita sama sahabat gitu ya Kayak gimana ya Mereka kan tetep kayak Ayo Umi bisa udah tenang aja berdoa Sholat gini-gini Ntar gue doain gitu Orang-orang yang pasti selalu ngedoain Umi sih Selalu sayang sama Umi ya Terus Kak Adit gimana ya? Kamu belum ngubungin sampe sekarang? Belum Terakhir ulang tahun Kak Adit doang kan Kemaren Tahun kemarin yang Oktober gitu Tapi masih tetep berhubungan baik kan? Iya lah Kapanpun Kak Adit butuh Umi juga Umi mah selalu ada lah pasti Umi selalu ada Yang selalu ada budgetnya Gak apa-apa Umi mah dibayar dengan say thanks Juga gak apa-apa makasih Umi gitu Iya bener Ya kan itu jasa Dia ngomong gitu main dari jauh gini nih Bayar Karena gimana pun kerja harus tetep profesional Bener dong Umi Iya Iya lah Aduh lah itu dia Umi keluar Ya Allah Umi Umi seneng banget di pop pemuli hari ini Iya Umi juga seneng ya Saya usah ditanya-tanya gini Hahaha Tapi emang sialan ya Ntar insya Allah Acara buka puasa Kisiu bakal ada Umi Iya amin Pas buka Pas buka Amin 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 Nonton terus ya ntar ya Liat kita ya Keseruan kita ya Umi ya Oh pokoknya dia lucu deh ntar Nah kita liat Ibu Ayu Ibu Ayu juga Eh ini ya fun fact ya Ibu Ayu pertama kali ketemu Umi Fun fact Fun fact tuh berita Iya 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 apa tau emang Ibu Ayu kena tau Iya terus Iya terus Pokoknya pas ketemu Ibu Ayu Pertama kali langsung bener-bener yang Umi ya Ayu terus Umi Ih aku sering nonton kamu tau di Leroy Emang iya bener Baya bener Masa bu Ong ya Kalo kita nonton Masa kita bilang ga nonton Emang biar lucu Makanya kenapa sih banyak hatersnya Padahal baik loh Orangnya loh Siapa banyak haters Alhamdulillah banyak haters ya Jadi nama kita ga hilang-hilang Umi makasih banyak ya Umi yang main ke Kisiu TV Jangan lupa Kisiu yang mau tau keseruan cerita-cerita Umi Karirnya Umi dari nol Nonton Kisiu TV Nonton harus Like, share, comment, and subscribe Umi punya Youtube ga? Ga punya Ya Allah bikin dong kan udah mulai terkenal Nge-vlog Males banget Ntar beliin duitnya beliin buat kamera Nge-vlog gitu bu Iya Emang banyak sih nonton? Iya banyak lah Ntar kalo udah nge-top kan banyak ya nonton Iya Belum ada kepikiran Dih Males nih Duit Ngasih nih nge-vlog sendiri aja Ntar malah Iya Iya Abis bingung gue kayak Aron kalo gue bikin vlog begitu nonton apa kaget ya? Ya jelas engga Kisiu TV Yay Yay Ha ha ha